Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan berjumpa kembali dengan Enjo Channel Pada video kali ini kita akan membahas berita terhangat, teraktual Dan sedang menjadi perbincangan publik Kali ini yang akan kita bahas mengenai aksi Menolak, bukan menolak undang-undang cipta kerja Tetapi menolak produk-produk dari Perancis Kalau kita lihat teman-teman, di berbagai negara ini melakukan unjuk rasa Menolak produk dari Perancis Artinya memboikot produk Perancis Dan mengecam apa yang disampaikan oleh Presiden Perancis Macron Ternyata kalau kita lihat beberapa di media teman-teman Pernyataan Macron ini adalah pernyataan yang menyudutkan agama Islam Karena Macron pernah mengatakan bahwa Islam saat ini sedang mengalami krisis Bahkan Macron ini seolah membela warganya Yang menyebarkan terkait karikatur Nabi Muhammad Jadi karikatur Nabi Muhammad itu ditempelkan di gedung-gedung pemerintahan Di Perancis sana, tetapi Presiden Macron, Presiden Perancis ini membiarkan Seolah-olah mendukung terkait Disebarkan karikatur Nabi Muhammad Dan ini merupakan bentuk penestaan terhadap agama Islam Karena mempublis karikatur Nabi Muhammad Nah teman-teman terkait itu semua Kita lihat disini ada berita dari kumparan Ini foto warga Bangladesh turun ke jalan Serukan boykot produk Perancis Ini kita lihat teman-teman Banyak warga dari Bangladesh mengelar aksi unjuk rasa Menentang Perancis di Dhaka, Bangladesh Ini kita lihat teman-teman Kompak sekali warga muslim di Bangladesh Kita lihat di bawah juga begitu teman-teman Ini aktivis dan partai politik Islam di Bangladesh Mengelar unjuk rasa menentang Perancis Di Dhaka, Bangladesh Kemudian kita lihat lagi teman-teman Gambar-gambar aksi boykot produk Perancis Ini dari Bangladesh Itu teman-teman Kalau kita melihat perkembangan di dunia Mengenai aksi mengecam Presiden Perancis Yang mengatakan bahwa Islam sedang mengalami krisis Bahkan tidak hanya di Bangladesh teman-teman Kalau kita lihat beritanya Itu di Saudi Arabia Kemudian di Turki Di Suriah Ini juga mengecam terkait Apa yang disampaikan Presiden Perancis tersebut Nah teman-teman untuk mendukung itu semua Kita lihat beritanya Dari CNN Indonesia Ada judul yang cukup menarik Saudi kecam penerbitan ulang karikatur Nabi Muhammad Jadi Saudi ini juga mengecam terkait karikatur Nabi Muhammad Yang dipublish di Perancis Kita baca beritanya teman-teman Kerajaan Arab Saudi mengecam penerbitan ulang karikatur Nabi Muhammad S.A.W. oleh majalah satir Perancis Karli Hebdo Jadi ternyata ini majalah Perancis yang Mengupload atau mempublish teman-teman Terkait karikatur Nabi Muhammad S.A.W. Menurut kantor berita Arab Saudi S.A.W. yang dikutip Arab News Pada selasa 27 Oktober 2020 Pihak kerajaan juga mengutuk tindakan teroris dalam bentuk apapun Terlepas dari pelakunya Selain itu kerajaan Saudi meminta supaya penerapan kebebasan intelektual Dan budaya untuk mempromosikan rasa hormat, toleransi, serta perdamaian Jadi itu kecaman yang disampaikan oleh kerajaan Arab Saudi Yang mengecam terkait tindakan presiden dari Perancis Yang beliau membiarkan Bahkan seolah-olah mendukung terkait karikatur Nabi Muhammad Yang dipublish oleh majalah di Perancis sana Kecaman terbaru itu menambah daftar panjang beberapa negara Berpenduduk mayoritas Islam Yang lain lebih dulu mengecam pernyataan Macron Kemarin Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menuduh Macron menyerang Islam Dalam pernyataannya dianggap menyudutkan dan mengkritik Masyarakat Islam dengan cara menutup masjid Dan mengawasi sejumlah organisasi masyarakat muslim Usai kejadian pembunuhan seorang guru Jadi itu teman-teman Perdana Menteri Pakistan juga mengecam tindakan Macron Karena mengawasi masjid Kemudian mengawasi aktivitas Organisasi Islam yang ada di Perancis sana Khan juga menuduh Macron membela penerbitan ulang Karikatur Nabi Muhammad S.A.W. oleh majalah Karli Hebdo Nah itu teman-teman yang disampaikan oleh Perdana Menteri Pakistan Dalam serangkaian tweetan di Twitter Pada minggu 25 Oktober Kemarin Khan mengatakan Bahwa pernyataan Macron yang menyebut Islam Adalah agama yang sedang dalam krisis di dunia Menimbulkan perpecahan Jadi ini teman-teman kritikan yang disampaikan kepada Macron Bahwa Islam itu dikatakan dia adalah sedang mengalami krisis Nah ini yang dikecam oleh Perdana Menteri Khan Ini adalah saat dimana Presiden Macron bisa memberikan sentuhan Penyembuhan dan menyangkal ruang bagi para ekstremis Daripada menciptakan polarisasi dan marginalisasi lebih lanjut Yang pasti mengarah pada radikalisasi Cuitkan seperti dikutip dari AFP Senin 26 Oktober 2020 kemarin Kemudian teman-teman kritikan yang cukup tajam Terhadap Macron datang dari Presiden Turki Resep Tayyip Erdogan Ini Presiden Turki Tayyip Erdogan juga mengecam ternyata Apa yang dilakukan oleh Presiden Perancis Setelah mengatakan bahwa Macron perlu diperiksa kejiwaannya Terkait komentar tersebut Ia mengajak untuk memboikot produk-produk Perancis Jangan pernah menghargai barang-barang berlebar Perancis Jangan membelinya tutup Erdogan mengutipnya Tutur Erdogan mengutip AFP Itu yang disampaikan Erdogan teman-teman Ternyata Erdogan juga punya kepedulian Terkait apa yang disampaikan oleh Presiden Perancis Sehingga Erdogan mengatakan itu orang perlu diperiksa kejiwaannya Dan Presiden Tayyip Erdogan juga mengatakan Boykot produk Perancis Itu teman-teman yang dilakukan oleh para pemimpin dunia Yang mengecam terkait apa yang dilakukan oleh Presiden Macron Nah sekarang bagaimana dengan Indonesia Bagaimana Presiden atau pejabat Indonesia Mengecam terkait apa yang disampaikan oleh Macron Sampai hari ini kita belum mendengar itu Mudah-mudahan besok atau lusa atau kapan itu Ada pernyataan dari pemerintah Indonesia Terkait karikatur Nabi Muhammad yang dipublis di Perancis Karena itu bentuk dari penistaan agama Islam Kemudian teman-teman ajakan memboykot produk Perancis Juga mengema di Qatar, Kuwait Serta beberapa negara timur tengah lainnya Barang-barang buatan Perancis sudah banyak Yang ditarik dari supermarket setempat Nah itu teman-teman Jadi beberapa negara juga Menyerukan boykot produk dari Perancis Bahkan warga Suria sudah membakar foto Macron Di Tripoli, Libya Warga membakar bandera Perancis Sebagai sikap kecaman Atas pernyataan Macron Macron menjadi sorotan dunia Karena menyebut Islam tengah mengalami krisis Dia juga menuding kelompok radikal muslim di Perancis Berdekat mengubah nilai-nilai liberalisme Dan sekularisme di dalam masyarakat Macron menyatakan hal itu beberapa hari Setelah peristiwa pemenggalan seorang guru sejarah dan geografi Samuel Paty, 47 tahun Yang membahas karikatur Nabi Muhammad Dalam topik pembelajaran di kelas Sikapnya memicu kritik Dari sejumlah orang tua murid Yang merupakan seorang muslim Itu teman-teman yang terkait di Perancis Banyak masyarakat dunia yang mengecam Atas sikap dari Presiden Perancis Yang pertama adalah pernyataan mengenai Bahwa Islam sedang mengalami krisis Yang kedua adalah Seolah-olah Presiden Perancis ini membiarkan Dan memang membiarkan terkait Diterbitkannya karikatur Nabi Muhammad di Perancis Dan Presiden Macron juga membela Seorang guru sejarah dan geografi Yang dipenggal karena Membahas terkait karikatur Nabi Muhammad Apapun alasannya Tindakan main hakim Kemudian membunuh adalah tindakan yang tidak benar Tetapi Seorang Presiden harusnya wise Seorang Presiden harusnya bijaksana Melihat kejadian yang terjadi di Perancis Kenapa seorang guru itu dipenggal kepala Oleh seseorang Karena dia memang menunjukkan Terkait karikatur Nabi Muhammad Dan itu dibahas di dalam kelas Sehingga banyak protes dari masyarakat Kemudian dari wali murid juga sendiri Memprotes terkait apa yang disampaikan Oleh seorang guru sejarah dan geografi Maka saya melihat ini tidak pantas Untuk di upload terkait karikatur Nabi Muhammad Karena ini saya pikir bentuk penghinaan Penghinaan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Terkait banyak aksi unjuk rasa Terkait pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Perancis Dan juga banyak aksi demo di beberapa belan dunia Yang memboykot produk-produk Perancis Nah bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Kepada yang lain Dan terakhir teman-teman Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!